Pedang angin berbisik jelit 16. Mendapatkan sahabat. Berat bagi Ding Tao untuk meninggalkan kediaman keluarga Murong setelah apa yang terjadi di malam sebelumnya. Pagi itu, Ding Tao dan Murong Yun Hua bercinta sekali lagi. Ding Tao meninggalkan kediaman Murong saat matahari sudah tinggi di langit. Selain memberikan bekal makanan dan pakaian, Murong Yun Hua memberikan lagi sejumlah pil obat dewa pengetahuan. Untuk dibawa Ding Tao, karena obat itu tidak boleh dihentikan penggunaannya dengan tiba-tiba, melainkan harus dikurangi secara bertahap. Murong Yun Hua juga coba memberikan sejumlah uang pada Ding Tao, namun pemuda itu menolak dengan keras. Langkah kakinya berat melangkah menyusuri jalan, padahal baru kemarinda menyusuri jalan yang sama dengan semangat berkobar. Tidak heran jika banyak dari mereka yang menekuni jalan pedang memilih untuk tidak terikat dengan cinta. Tapi sejak awal Ding Tao sudah terlanjur jatuh dalam jerat cinta dan sekarang benang-benang cinta yang menjeratnya semakin rumik dengan kehadiran Murong Yun Hua. Perjalanannya kembali ke Wuling ini justru berjalan dengan lancar. Setidaknya ada dua sebab, yang pertama, sejak pertarungan Ding Tao dengan kelompok Futsun, Ksiang Long dan akhirnya sepasang iblis muka giyok, nama Ding Tao mulai dikenal orang sebagai seorang jagoan muda yang berbakat. Gerombolan bandit seperti gerombolan laba-laba kaki tujuh atau gerombolan wangdeou, merasa jerih terhadap pemuda ini. Sebab kedua, yang lebih penting adalah, banyak yang meragukan rumor tentang Ding Tao memiliki pedang angin. Berbisik. Kenyataannya Ding Tao tidak menggunakan pedang itu, bahkan ketika dia harus bertarung mempertaruhkan nyawa melawan sepasang iblis muka giyok. Apalagi ketika berita tentang pecahnya hubungan antara keluarga wang dengan salah seorang kepercayaan mereka, Tiongfa, karena Tiongfa lah yang malam itu melakukan kejahatan di kediaman keluarga wang. Menghubung-hubungkan kedua berita ini, dugaan orang, tentang siapa pemilik pedang angin berbisik saat ini, segera tertuju pada Tiongfa. Maka mempertimbangkan dua hal itu, banyak yang merasa suatu kebodohan untuk mengambil resiko dengan menanam bibit perbusuhan dengan Ding Tao, sementara kemungkinan besar pedang angin berbisik yang diincar justru berada di tangan Tiongfa. Itu sebabnya perjalanan kembali ke Wuling dilalui dengan lancar, meskipun Ding Tao melakukan perjalanan tanpa penyamaran. Benak pemuda itu lebih banyak terikat pada apa yang sudah dia lakukan dengan Murong Yun Hua dan apakah dia akan mengatakan sejujurnya pada Wang Ying Ying atau menyimpan rahasia itu. Dan di luar sepentetawan pemuda itu, sepasang iblis Muka Giok, mengikuti dirinya, sebelum Ding Tao memasuki kota, maka mereka akan mendahului pemuda itu dan meninggalkan. Pesan disertai lambang pengenal mereka pada orang-orang yang kemungkinan besar akan menyusahkan pemuda itu. Tapi kisah pertarungan Ding Tao telah mengundang perhatian dalam bentuk yang berbeda. Meskipun tanpa penyamaran, Ding Tao memilih berjalan bersama rombongan pedagang yang hendak pergi ke kota Wuling. Selain mendapatkan teman di sepanjang perjalanan, Ding Tao mendapatkan sedikit yang dengan janji untuk ikut membantu mengawal barang mereka sepanjang perjalanan nanti. Sesampainya mereka di kota Jiang Ling, Ding Tao pun berpamitan. Kepala dari pengawalan yang sebenarnya, seorang berumur tahunan, dengan sebelah daun telinga terpotong setengah, bernama Wong Xiaho, menghitung sejumlah yang dan menyerahkannya pada Ding Tao. Terimalah ini adik kecil, keping, tidak buruk heh, ujarnya sambil tersenyum, memamerkan beberapa giginya yang hilang. Ding Tao mengangguk sambil tersenyum sopan, ya, lumayan, terima kasih banyak paman. Hi, kau tahu tidak, dua hari lagi rombongan ini akan kembali ke membawa barang dagangan dan hasil penjualan mereka di sini ke ksiang yang. Jika kau mau, kau bisa kembali ikut bersamaku. Orangku tidak terlalu banyak dan perjalanan ke ksiang yang melewati beberapa tempat yang sedikit lebih rawan, aku akan senang mendapat bantuan tenaga beberapa orang lagi, ujar pengawal tua itu dengan sungguh-sungguh. Maaf paman, tapi aku harus pergi ke Wuling, ada urusan yang harus ku selesaikan di sana. HMM, dari caramu bergerak dan berlatih dengan tekun, ku tahu kau pasti keluaran dari perguruan ternama. Mungkin kau merasa malu untuk mengikut denganku, bagaimana kalau kau kuanggap sebagai rekanan saja? Ah, bukan itu paman, menjadi anak buahmu pun tak apa. Hanya saja aku memang ada urusan penting di Wuling. Benar begitu? Ya sudahlah kalau begitu, hi tapi kalau urusanmu di Wuling sudah selesai dan kau butuh pekerjaan, datang saja ke kantor pusat biro pengawalanku. Kau masih ingatkan? Ya, tentu saja aku ingat paman, biro pengawalan golok emas di kota Yongan, jawab Ding Tao sambil tersenyum sopan. Selama perjalanan, dia belajar untuk menyukai paman tua ini dengan kisah-kisahnya. Hehehe, baguslah kalau begitu, biro pengawalanku memang bukan biro pengawalan besar, tapi aku tidak pernah menerima barang kawalan dari pejabat korup atau tuan tanah yang kejam. Ingat itu baik-baik. Lagi pula aku tidak menawarimu untuk jadi orangku, aku menawarimu untuk jadi rekananku, ujar pengawal tua itu dengan senyum gigi ompongnya yang membuat dia terlihat lucu dan ramah. Tentu paman, aku akan ingat hal itu, jawab Ding Tao sambil tertawa. Baiklah, kita berpisah sampai di sini, aku masih harus mengawal mereka sampai di penginapan. Ingat, jangan lupa, kalaupun kau dapat tawaran ik lebih bagus, sekali-sekali mampirlah, ujar pengawal tua itu sambil berlalu pergi. Ding Tao melambaikan tangannya pada pengawal tua dan rombongannya. Mereka membalas dengan bersahabat, Ding Tao teman seperjalanan yang menyenangkan, tidak pernah ruang dengan pembagian tugas sehari-hari, bahkan seringkali dia menawarkan bantuan tanpa diminta. Jauh dari jangkauan pendengaran Ding Tao sekelompok kecil pengawal itu membicarakan Ding Tao. Ketua Wong, bukankah menurutmu setidaknya kita akan berjumpa dua atau tiga kali dengan kelompok begal di sepanjang perjalanan? Tanya anggota termuda dari Biro Pengawalan Golok Emas. Ketua Wong benar, kita sudah melalui jalur itu beberapa kali dan setidaknya ada tiga kelompok begali yang berkuasa di sepanjang jalur itu. Tapi besaran tarif pajaknya kita juga sudah tahu dan ketua Wong sudah menyiapkannya, jawab seorang di antara mereka. Kakak Ho, kalau begitu kenapa kali ini tidak satupun yang kita jumpai? Apakah menurut kakak Ho itu ada hubungannya dengan Ding Tao berjalan bersama kita? Entahlah, bisa jadi kelompok begal itu sedang punya masalah dalam kelompok mereka. Tapi ku kira kemungkinan paling besar, hal itu ada hubungannya dengan Ding Tao, karena untuk mengawasi jalan dan menarik pajak, paling hanya butuh orang. Jika ada yang menolak, biasanya mereka tidak langsung bertindak, tapi kembali untuk menghubungi ketuanya, lalu beramai-ramai menyerang kita. Tapi tidak kulihat ada yang istimewa dengan Ding Tao, memang badannya tinggi dan berotot, tapi umurnya ku rasa tidak jauh berbeda dariku. Aku juga belum pernah mendengar namanya disebut-sebut. HMM, memang aneh jika kelompok begal takut dengan orang yang tidak bernama. Tubuh tinggi berotot jelas tidak akan menakuti mereka. Biasanya jika mereka tidak berani mengganggu itu karena orang itu memiliki nama besar. Menurut ketua Wang bagaimana? Ku kira, Ding Tao sedikit banyak tentu sudah membuat nama. Melihat umurnya, kejadian itu mungkin baru-baru ini saja terjadi. Cukup lama kita tidak pergi ke daerah selatan, sehingga berita itu belum sampai ke telinga kita. Dengar, setelah selesai mengantar kita mampir ke rumah guru Chen Wuxi, dia sahabat baikku yang membuka perguruan di kota ini. Telinganya cukup panjang, jika dugaanku benar, tentu dia sudah mendengar sedikit tentang Ding Tao, jawab ketua Wang yang tampaknya cukup penasaran juga dengan Ding Tao. Begitu urusan mereka dengan rombongan pedagang yang menyewa jasa mereka selesai. Anggota yang termuda dari Biro Pengawalan Golok Emas, mengingatkan Wang Xiaoh, ketua Wang, kita pergi ke rumah guru Chen sekarang? Pertanyaannya itu disambut tertawa keras oleh anggota yang lain, Hehehe, asau, kau sudah tidak sabar rupanya. Hah, tertawa saja semua kalian, aku memang sudah tidak sabar. Bayangkan saja kalau dugaan ketua Wang benar, Ding Tao umurnya tidak jauh berbeda denganku. Kalau dugaan ketua Wang benar, wah itu hebat sekali. Apakah kalian tahu, sepanjang perjalanan Ding Tao sempat memberi beberapa petunjuk padaku dan Atsyu, jawab asau sambil memonyongkan mulutnya. Hahaha, asal kau jangan bermimpi jadi jagoan saja, jagoan pedang sering-sering berumur pendek, kau tahu itu. Ibumu bisa marah-marah kalau kau berpikir begitu, jawab Wang Xiaoh. Iya asau, lagi pula jadi jagoan pedang tidak gampang, butuh guru yang baik, bakat yang baik dan ketekunan. Ah kalian ini, jangan dikira aku ini bodoh, aku juga tahu. Aku pun tidak bermimpi jadi jagoan pedang, nanti kalau upahku sudah terkumpul aku akan membeli tanah dan bertani, jawab asau. HMM, itu rencana yang bagus, aku pun kalau sudah mulai berumur akan jadi petani saja. Sayang upahku lebih sering kuhabiskan di pelacuran, ujar salah seorang yang agak tua. Ucapan itu tentu saja disambut tertawa oleh yang lain. Hehehe, dasar kau ksiang lo, ya, ya, pada akhirnya kalian semua nanti akan meninggalkan aku menjalankan biro pengawalan ini sendirian, ujar Wang Xiaoh sambil tertawa. Ketua Wang, apa tidak punya rencana untuk pensiun juga, tanya asau. Tidak, tidak. Aku tidak punya keahlian apa-apa kecuali bertelahi. Sejak kecil aku sudah belajar ilmu silat dan aku tidak tahu tentang hal yang lain, jawab Wang Xiaohu dengan wajah sedikit suram. Yang lain jadi tidak berani bertanya lebih lanjut, karena melihat ekspresi sedih dari Wang Xiaohu. Salah satu dari mereka tiba. Tiba berkata, ketua Wang Xiaohu tidak akan sendirian, aku pun tidak ingin ganti pekerjaan, sama seperti ketua Wang. Ah Beng, kau akah itu? Hehehe, umurmu masih muda, tunggu saja sampai kau bertemu seorang gadis. Mungkin kau akan berubah pikiran, jawab Wang Xiaohu dengan tertawa, wajahnya sudah kembali seperti semula. Hi, itu benar, kalau ada yang mau bekerja dengan ketua Wang sampai mati, itu tentunya aku. Sudah setua ini aku belum juga berkeluarga, ujar siang lo. Hahaha, makanya jangan terlalu sering main ke pelacuran, ujar Wang Xiaohu sambil tertawa terbahak-bahak. Susul menyusul, satu per satu, anggota Biro pengawalan itu menyampaikan keinginan mereka untuk terus mengikut Wang Xiaohu. Wang Xiaohu adalah seorang pimpinan yang mampu menumbuhkan rasa setia dari pengikutnya. Sambil bercakap-cakap, Wang Xiaohu membawa mereka untuk bertemu dengan guru Chen. Chen Wuxi seorang ahli silat jurus Bangao, perguruan yang dia buka tidak terlalu besar, tapi Chen Wuxi memiliki banyak kenalan di dunia persilatan. Sifatnya terbuka dan murah hati, tidak ragu untuk membantu teman yang sedang kesusahan. Melihat Wang Xiaohu datang bersama rombongan, cepat guru tua ini memerintahkan muridnya untuk menyiapkan hidangan dan minuman. Tubuhnya kurus kering tidak mengesankan sebagai seorang ahli silat, Chen Wuxi lebih menekankan pada penggunaan tenaga lembut daripada tenaga keras. Setelah berbasa basi Wang Xiaohu pun bercerita tentang Ding Tao, jadi saudara Chen, melihat keadaan pemuda ini, aku jadi penasaran, masa dia belum punya nama di dunia persilatan. Kukira karena umurnya yang masih muda, bisa jadi dia baru-baru ini saja membuat berita. Karena aku sudah cukup lama tidak berjalan-jalan ke selatan aku tidak sempat mendengar namanya. Tapi aku yakin kau pasti tahu tentang kabar-kabar terbaru di selatan sini. HMM, kau bilang dia bernama Ding Tao, badan tinggi besar, wajah lebar cerah dengan garis rahang yang tegas dan mata. Tajam. HMM. HMM, sulit juga kalau tidak lihat orangnya langsung, tapi kukira Ding Tao yang kau ceritakan ini adalah Ding Tao yang baru saja bikin gegar di kota Wuling dan di sebuah kota kecil di sebelah barat Chai Seng, ujar Chen Wuxi sambil meniup-niup tehnya yang masih panas. Ah, jadi benar di usia begitu muda, dia sudah bikin nama di dunia persilatan. Bisakah saudara Chen cerita sedikit tentang dia? Tanya Wong Xiaohu dengan hati tertarik. Anak buahnya yang ikut mendengarkan tidak bisa menyembunyikan rasa tertarik mereka, meskipun mereka tidak berani ikut buka mulut. Hanya bisa memasang telinga baik-baik sambil menikmati penganan kecil yang disediakan. Metode Chen Wuxi yang tajam tentu saja melihat rasa tertarik mereka, dengan sengaja berlambat-lambat dia meniup-niup tehnya, menyeruputnya sedikit demi sedikit. Ketika dilihatnya rasa penasaran mereka sudah mencapai puncaknya, mulailah dia membuka mulutnya. Orang bilang dia dulunya adalah tukang kebon di kediaman keluarga Wong. Demikian Chen Wuxi mulai membuka cerita tentang Ding Tao. Chen Wuxi adalah seorang yang pandai bercerita, saat bercerita tangan dan wajahnya akan ikut bercerita, dengan ahli mengatur irama cerita, kapan dia harus berhenti untuk menyeruput tehnya, kapan dia bercerita dengan lambat atau dengan bersemangat. Chen Wuxi selalu saja membuat perhatian pendengarnya terpaku padanya. Ini adalah salah satu sebab orang suka bertandang ke rumah Chen Wuxi, sebagai guru silat dia biasa-biasa saja, tapi sebagai pendongeng bisa dikatakan dia ini biksu Hongzahnya dari pendongeng. Tanpa terasa ada pendengarnya yang sebegitu tegangnya sampai tidak menyentuh sama sekali makanan dan minuman yang dihidangkan. Tapi ada juga pendengarnya yang saking tegangnya, sampai tanpa terasa menghabiskan makanan kecil yang dihidangkan. Melihat anak buahnya terpukau mendengarkan cerita Chen Wuxi, Wong Siaho tertawa terkekeh-kekeh, Asau, lihat-lihat kalau makan, masa jatah saudaramu kau habiskan juga, heheheheh. Gurawan Wong Siaho disambut tawa semua yang ada dalam ruangan, Asau yang jadi pusat perhatian hanya bisa menyangir sambil garuk-garuk kepala, tidak berani menjawab. Setelah kenyang tertawa Chen Wuxi dengan nada yang serius bertanya pada Wong Siaho, Saudara Wong, kau bilang dingtao ini, berkata hendak pergi ke Wuling? Ya, begitulah yang dia katakan, melihat sifatnya yang jujur dan terbuka, ku kira dia tidak berbohong. Mendengar ceritamu, ku pikir dia hendak kembali menemui keluarga Wong. Mungkin hendak meluruskan salah paham yang terjadi. HMM, kalau begitu dia akan menemukan kejutan yang tidak menyenangkan, ujar Chen Wuxi dengan ekspresi serius, tangannya mengelus-elus janggut panjang yang hanya beberapa helai saja. Saudara Chen, apa maksudmu dengan kejutan yang tidak menyenangkan, apakah kau mendengar berita baru dari Wuling yang menyulitkan dingtao? Ku kira tadi kau mengatakan, permasalahannya sudah jelas dengan pemberontakan Tiongfa beberapa bulan yang lalu. Apakah berita itu kau ragukan kebenarannya? HMM, berita itu sudah ku dengar dari beberapa saudara yang berbeda, jadi ku yakin berita itu sudah benar. Tapi ada berita terbaru yang sedikit tidak jelas. Apa maksud saudara Chen dengan tidak jelas? Berita apa? Mengembuskan nafas panjang Chen Wuxi memandangi. Tamunya, hah, bagaimana ya, aku sendiri masih agak ragu. Dengan berita yang terbaru ini, jika dikatakan mungkin hanya membuat orang berkhawatir tanpa alasan. Tapi kalau sampai benar, lebih baik dingtao-tao sebelum dia sampai ke Wuling. Saudara Chen, jangan bicara berputar-putar lagi, katakan saja berita yang kau dengar itu, ujar Wong Siaho tidak sabar, entah kenapa jagoan tua ini menyukai kesederhanaan dingtao dan ikut berkhawatir dengan nasib pemuda itu. Nah, akan ku katakan berita itu, tapi sekali lagi ku ingatkan, aku sendiri belum yakin dengan kebenarannya. Ya, 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 sudah berkali-kali kau katakan itu, sekarang katakan saja apa beritanya, ujar Wong Siaho tidak sabar. Dasar bauan Andari Orok suka mendongeng, Chen Wuxi tidak langsung mengatakannya, tapi dengan pandang mati misterius dia memandangi wajah-wajah menanti di sekelilingnya, kemudian dengan suara rendah berbisik yang membuat setiap orang merasa tegang, dia berkata, berita yang ku dengar. Sekali lagi dia menunggu saat yang tepat, ada yang menyerang dan membunuh seluruh anggota keluarga Wong yang ada di Wuling dalam semalam. Apa? Saudara Chen kau jangan bercanda, Wuling adalah pusat kekuatan keluarga Wong, setidaknya ada seratusan orang laki-laki yang terlatih dan tiga ratusan bila dihitung dengan anak-anak dan wanita. Kau bilang ada yang membunuh mereka semua dalam waktu semalam? Apa kau gila? Nah, nah, bukankah sudah ku bilang berita ini sulit dipercaya, jawab Chen Wuxi menegakkan badan sambil pura-pura marah. Hehehe, kawan lama, jangan mudah marah begitu. Tapi dari berita yang berhasil kau dengar kira-kira berapa bagian kau yakin akan kebenaran berita ini, Wong Siaho bertanya. HMM, memang sejak timbul kabar ditemukannya lagi jejak pedang angin berbisik, banyak orang sudah merasakan bakal ada malapetaka lagi yang menimpa dunia persilatan kita. Jika kabar-kabar itu dikaitkan dengan orang-orang yang berhubungan dengan keluarga Wong, mulai dari Ding Tao, lalu Tiong Fa. Tidak aneh jika kemudian ada orang coba menyatroni rumah keluarga Wong, dengan alis berkerut Chen Wuxi berusaha menimbang-nimbang. Mungkin saja ada orang menyelusup masuk untuk mencari tahu, tapi dari kabarnya bukankah yang mereka cari harusnya adalah Tiong Fa, Wong Siaho ikut berpikir. Tapi coba pikirkan lagi, ketika Tiong Fa ditemukan berhianat, keluarga Wong mengumpulkan orang-orangnya untuk membersihkan rumah. Meskipun Tiong Fa lolos, ada kemungkinan pedang angin berbisik lepas dari tangannya. Bukan tidak mungkin justru karena pedang itu dianggap lebih penting dari Tiong Fa, makanya Tiong Fa bisa lolos dari seragapan keluarga Wong. Ah, ya, benar, benar, saudara Chen, urayanmu sungguh masuk akal. Tapi tetap saja, kalaupun keluarga Wong menyimpan pedang itu. Bila ada yang berusaha mencuri masih bisa kuterima dengan akal sehat. Tapi jika kau bilang, ada yang membasmi habis seluruh isi rumah dalam semalam, hei, bukan saja terlampau kejam, tapi terlampau sulit untuk dilakukan, ujar Wong Siaho sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka yang mendengar cerita Chen Wuxi ikut larut dalam kesedihan, membayangkan perasaan diingtao jika cerita itu benar. Saudara Wong, soal kejam, ku kira ada banyak tokoh yang cukup kejam untuk melakukannya. Orang-orang yang sudah terlampau sering melihat darah, hingga nyawa orang tidak ada bedanya dengan harga seekor ayam. Cuma soal terlampau sulit, justru itu yang membut orang berpikir keras dan bergidik. Coba kau katakan, dari organisasi yang kau tahu, menurutmu ada berapa yang mungkin melakukannya, tanya Chen Wuxi pada Wong Siaho. HMM, ku kira Gunlun, Hoasan, Saolin dan Wudang tidak mungkin terlibat urusan busuk macam begini. Kongtong lebih mungkin, tapi kongtong yang sekarang tidak punya kekuatan sebesar itu. Kalau mereka mengerahkan seluruh kekuatannya pun, ku kira keluarga Wong masih mampu menandinginya, apalagi keluarga Wong berada di kandang sendiri. Apakah mungkin Tiong Fa sendiri yang menyerang? Tiong Fa bisa saja bekas orang dalam keluarga Wong dan tahu banyak kelemahan mereka. Tapi dia baru saja terusir dari keluarga Wong dan harus memupuk kekuatan dari bawah, mana mungkin dia bisa? Jangan lupa juga, kediaman keluarga Wong ada di tengah kota. Ya, lalu organisasi apa yang cukup kuat dan gila untuk melakukan pembasmian di tengah kota semacam itu? Dari beberapa orang yang kuajak bicara, ada kekhawatiran yang sama, ujar Chen Wuxi sambil mengamat-amati Wong Siaho dengan pandangan yang seakan berkata, ayolah pikirkan lagi, harusnya kau bisa menebaknya. Melihat pandang matut Chen Wuxi, Wong Siaho berpikir lebih keras sampai tiba-tiba satu pikiran melintas, Astaga, apakah mungkin benar kabar angin yang mengatakan bahwa Ren Zuo Chan berhasil melebarkan sayapnya ke dalam perbatasan secara diam-diam? Chen Wuxi menganggukan kepala, justru itu kekhawatiran yang kami rasakan saat ini. Sekte matahari dan bulan menyimpan jagoan-jagoan kelas satu menurut kabar angin ada banyak organisasi dan perguruan yang diam-diam sudah bersumpah setiap pada Ren Zuo Chan. Dari segi harta kekayaan sekte matahari dan bulan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Pejabat bisa disuap, soal suap menyuap, meskipun keluarga Wong sangat kaya, tidak mungkin keluarga Wong bisa menandingi Ren Zuo Chan. Ren Zuo Chan tidak perlu mengirim banyak orang, cukup kirim atau jagoan kepercayaannya. Kemudian sebagian besar justru orang-orang dari dalam perbatasan, dia bisa memakai orang-orang dari dalam perbatasan sendiri. Bukan tidak mungkin sejak berita tentang pedang angin berbisik tercium, dia sudah mulai menanamkan orangnya di sekitar kota Wuling. Begitu dia mendapat kepastian, saat itu juga mereka bergerak. Wong Xiaoh merasa tenggorokannya kering, ketika dia mengangkat cangkir deh untuk diminum, baru dia sadar bahwa tangannya gemetaran. Melihat tangannya gemetaran, cepat-cepat diletakkannya cangkir kembali ke meja, sambil menunggu hatinya tenang. Chen Wuxi berpura-pura tidak melihatnya, dia bisa membayangkan perasaan Wong Xiaoh saat itu. Dirinya pun sampai sekarang masih susah makan dan tidur bila teringat penyerangan atas keluarga Wong. Saudara Wong, sudah beberapa hari ini, sejak mendengar kabar itu dan mencapai kesimpulan yang sama, tidak bisa tidur nyenyak dan makan dengan nikmat. Meskipun bukti-buktinya belum cukup kuat, tapi jika berita pembasmian keluarga Wong itu benar, berartian Zhuocan sudah masuk dalam rumah kita, bukan hanya sekedar menunggu di depan halaman. Wong Xiaoh yang sudah bisa menenangkan diri, perlahan menyeruput dia yang dihidangkan, Saudara Chen, berita itu sendiri apakah tidak ada yang coba memastikan? Berita itu pertama kali, aku dengar dari salah seorang saudara seperguruanku, Wen Ming, dia mendengar kabar itu dari salah seorang rekannya. Beberapa hari kemudian, beberapa saudara yang lain tanpa sengaja berkumpul di sini karena mendengar berita yang sama. Kesimpulan kami sama seperti kesimpulanmu barusan. Untuk meyakinkan, dua dari mereka bersedia pergi ke Wuling untuk memastikan kabar. Harusnya dalam, hari ini mereka akan mampir kemari untuk menyampaikan hasil penyelidikan mereka. Siapa yang pergi ke Wuling? Tanya Wong Xiaoh, teh hangat yang manis tidak lagi terasa nikmat, meskipun hatinya sudah jauh lebih tenang tapi perasaan akan adanya bahaya yang datang mengancam tidak juga hilang. Futong si tongkat besi dan pendepta taop pengelana, Liu Chuncao. HMM, mereka orang-orang yang teliti, kukira, kabar yang nanti kita dapatkan, tentu akan lebih cermat lagi. Saudara Wong, bagaimana kalau kalian menginap saja di sini sambil menunggu kedatangan mereka? Aku pun rasanya tidak bisa tenang memikirkan hal ini sendirian, Chen Wuxi dengan ramah menawarkan. Wong Xiaoh berpikir sebentar kemudian menggelengkan kepala, berita ini benar-benar membuat hati orang jadi tidak tenang. Kupikir biarlah aku sendiri dan dua-tiga orang kepercayaanku ikut menunggu berita itu. Sisanya akan kukirim pulang untuk meningkatkan kewaspadaan. Hei, bukankah kau berencana untuk mengawal barang lagi dua-tiga hari ke depan? Tanya Chen Wuxi. Tadinya begitu, tapi mendengar kabar ini, seleraku jadi hilang. Saudara Chen, jujur saja, tiba-tiba aku merasa ketakutan. Kupikir sebaiknya segenap orangku berkumpul saja di pusat biru pengawalan kami. Segera setelah mendengar kepastiannya dari Futong dan Liu Chuncao, aku pun akan kembali ke markas dan mengambil keputusan. HMM, aku mengerti, aku sendiri sudah memulangkan beberapa muridku yang kunilai belum siap untuk ambil urusan di luaran. Murid baru aku tidak terima, sedangkan murid yang sudah lama belajar dan sedang berada di luaran, aku undang untuk datang kemari, ujar Chen Wuxi sambil menghela nafas. Ya, badai mau datang, rumah-rumah baiknya diperkuat, ikut-ikut menghela nafas, Wong Siaho kemudian memandang anak buahnya. Kalian mengerti maksudku? Tanyanya pada mereka. Dengan jantung berdebaran mereka mengangguk. Beberapa yang masih muda justru perasaannya bercampur antara cemas dan bergeirah. Yang lebih tua apalagi yang berkeluarga, pikirannya lebih tenang dan bisa menimbang dengan baik. Mereka lebih berpikir untuk menghindar, hanya saja untuk meninggalkan Wong Siaho sendirian mereka tidak tega. Melihat kecemasan di wajah pengikutnya Wong Siaho menjadi jatuh kasihan, kalian tidak perlu terlalu khawatir, Biro pengawalan kita, bisa dibilang hanya lalat kecil saja di depan orang-orang macam mereka. Tidak nanti mereka mengganggu kita, setelah aku mendapatkan kepastian, aku akan memutuskan. Kukira tidak ada salahnya Biro pengawalan golok emas, dibubarkan untuk sementara waktu. Mendengar perkataan Wong Siaho beberapa orang terlihat akan mendebat keputusannya, tapi Wong Siaho cepat mengangkat tangan, memberi tanda agar mereka tidak berbicara, dengar, Mungkin kalian tidak ingin membubarkan Biro pengawalan yang sudah kita rintis selama bertahun-tahun, tapi sebaiknya kita tahu diri, jika badai itu benar-benar datang, apalah artinya kita ini? Aku tidak ingin di antara kalian ada yang jatuh korban sia-sia. Biarlah kita menunggu keadaan tenang, baru kita pikirkan kemudian. Bagaimana dengan ketua Wong sendiri? Tanya asau. Lama Wong Siaho tidak menjawab, HMM, aku sudah tua, tidak ada anak, tidak ada istri, orang tua sudah lama meninggal, saudara sudah lama tidak berjumpa. Kalau aku ada sedikit tenaga untuk disumbangkan pada negara, apalah artinya Wong Siaho, tidak mati oleh pedang pun, paling-paling umurku tinggal beberapa tahun saja. Anggota Biro Pengawalan Golok Emas yang mendengar hal itu, menundukkan kepala dengan susah hati. Beberapa orang yang sama seperti Wong Siaho, tidak ada keluarga yang menjadi tanggungan, dalam hati sudah membuat keputusan, kemana Wong Siaho pergi, mereka akan mengikut ketua mereka itu. Suasana di ruangan itu pun menjadi sendu, meskipun belum berpisah, tapi rasanya perpisahan itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Beberapa anggota yang muda, lebih-lebih lagi merasa demikian, karena sebagian besar dari mereka, mempelajari ilmu silat dari Wong Siaho. Bagi mereka Wong Siaho bukan hanya seorang pimpinan tapi juga guru. Chen Wuxi hanya bisa menghela nafas, perguruannya sendiri pun menghadapi persoalan yang sama. Anak istrinya sudah diaungsikan ke rumah mertua. Di perguruan hanya tinggal mereka yang sudah kenyang asam garamnya dunia persilatan. Saudara Wong, tadi kau bilang Ding Tao ada di kota ini, menurutmu apakah baiknya kita undang dia kemari? Ujar Chen Wuxi memecahkan keheningan. Apa? Oh ya, benar, ah semakin tua aku jadi semakin pikun. Kenapa sampai lupa dengan pemuda itu? Berita ini entah benar entah tidak, sebaiknya dia ikut tahu. Bukan tidak mungkin orang-orang Ren Zhuocan masih ada yang berteliaran di Wuling. Bila tidak berhati-hati nasibnya bisa jadi sama seperti pendekar besar Jin Yong, sambil menepuk kepala Wong Siaho memaki dirinya sendiri. Asau, kau dan Atsu, cepat cari Ding Tao, kalau ketemu ajak dia kemari, perintahnya pada dua anggota termuda dalam kelompoknya, karena persamaan umur, keduanya yang paling akrab dengan Ding Tao selama perjalanan. Bergegas dua orang pemuda itu berpamitan lalu pergi mencari Ding Tao di kota. Oh, Ding Tao sedang makan di sebuah rumah makan kecil di kota Jiangling, bekal uangnya masih cukup, tapi pemuda itu tidak suka menghamburkan uang. Membantu Wong Siaho mengawal barang, pemuda itu justru jadi berminat untuk mengumpulkan uang sebisa mungkin. Tawaran Wong Siaho membekas kuat dalam benak pemuda itu. Dia pun sudah membayangkan akan mengembangkan biru pengawalan golok emas milik Wong Siaho. Selama ini dia belum pernah berpikir, apa yang akan diakerjakan selain berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Gu Tong Dang. Tapi setelah berkelana beberapa lamanya, melihat penghidupan yang ada, apalagi setelah hubungannya dengan Wong Ying Ying berkembang, pemuda ini pun mulai memikirkan akan penghidupannya di masa depan. Tidak pernah lewat dalam benak pemuda ini untuk mendompleng kekayaan keluarga Wong, ataupun memanfaatkan kekayaan keluarga Murong. Ding Tao punya harga diri, sebagai laki-laki dia ingin bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri, bukan bersandar pada kesuksesan orang lain. Itu sebabnya pemuda ini berniat untuk berhemat dan mengumpulkan uang dalam perjalanannya. Supaya nanti jika dia datang untuk memenuhi tawaran Wong Siaho, dia tidak datang dengan tangan kosong, sekedar memanfaatkan kebaikan orang. Tidak terpikir oleh Ding Tao, betapa besar artinya ilmu silat yang dia miliki bagi Biro pengawalan golok emas milik Wong Siaho, berkali-kali lipat dari uang yang berhasil diakumpulkan. Ding Tao sedang menikmati semangkut mie, ketika Asyao dan Atsyu menemukannya. Sudah cukup lama mereka berputar-putar di kota, keringat sudah membasahi baju mereka dan tenggorokan mereka sudah mulai merasa haus. Ding Tao yang duduk menghadap jalan, melihat mereka lebih dahulu. Keduanya sudah menjadi teman akrab buat Ding Tao, karenanya tanpa banyak berpikir Ding Tao menghampiri mereka. Hei, Asyao, Atsyu, sedang mencari siapakah, panggil Ding Tao sambil melamaikan tangan dari pintu rumah makan. Mendengar panggilan Ding Tao, keduanya dengan perasaan senang bergegas menemui pemuda itu. Saudara Ding, Akaha, akhirnya ketemu juga, sapa Asyao sambil menepuk bahu Ding Tao. Saudara Ding, ketua Wong meminta kami untuk mencarimu ada hal penting yang perlu disampaikan, sambung Atsyu. Ah, ada urusan apa ya? Tanya Ding Tao sedikit heran. Raut wajah Asyao dan Atsyu jadi sedikit berubah, diingatkan kembali tentang urusan pelik yang mereka hadapi. Sebaiknya ketua Wong saja yang bicara Ding Tao, daripada kami kesalahan bicara, jawab Asyao dengan serius. Melihat keseriusan wajah Asyao, Ding Tao merasakan bahwa urusan yang akan dibicarakan tentu bukan masalah kecil. Tapi melihat keduanya basah oleh keringat, hatinya jadi tak tega. Hi, aku sedang makan waktu melihat kalian, bagaimana kalau ku selesaikan makanku dulu, sembari kalian memesan minuman? Wah, boleh juga, sudah sejak tadi kami berputar-putar mencarimu, tenggorokan kami sampai terasa kering, ujar Atsyu yang kemudian tanpa sungkan-sungkan memanggil pelayan dan memesan minuman. Dasar gembul, kau pesan minuman apa kau bawa uang, tanya Asyao. Diingatkan Asyao, Atsyu pun jadi teringat, keduanya tidak membawa uang sedikitpun. Dengan pandangan bersusah hati Atsyu menoleh pada Ding Tao, ya. Ding Tao tertawa melihat pandangan mata Atsyu yang memelas, Hi, hari ini aku yang bayari minuman kalian. Ketua Wong membayarku cukup banyak. Ayo tidak usah sungkan. Nah itu baru saudara yang baik, ujar Atsyu sambil cengengesan. Jangan banyak-banyak, perutmu nanti kembung, sahut Asyao sambil menendang pantat Atsyu. Melihat tingkah mereka berdua Ding Tao tertawa geli, sebenarnya mie yang sudah dia pesan sudah hampur habis, tapi dimakannya perlahan-lahan sambil menunggu sampai minuman yang dipesan datang. Eh, apakah kalian mau makan mie juga, Tawar Ding Tao? Cepat-cepat Asyao membuka mulut sebelum Atsyu sempat menjawab, Sudah-sudah, kami sudah makan di tempat orang tadi. Cuma sedikit haus saja karena berkeliling mencari dirimu. Kalau kau sudah selesai makan, baiknya kita cepat-cepat kembali. Atsyu sudah membuka mulutnya untuk protes, tapi lirikan dari Asyao membuat dia tidak jadi berkata apa-apa. Cepat-cepat minuman yang sudah disediakan diminum oleh Atsyu, pikirnya, lebih cepat kembali ke rumah guru Chen, lebih baik karena lebih banyak hidangan di sana. Dalam waktu singkat ketiga pemuda dengan umur yang hampir sama itu sudah berjalan menuju ke rumah Chen Wuxi. Di jalan Asyao dan Atsyu tidak henti-hentinya bertanya tentang pengalaman Ding Tao sebelum bertemu mereka. Benarkah Ding Tao pernah bertarung dengan sepasang iblis Mukagiyo? Seperti apa bentuknya pedang angin berbisik itu? Apa benar ada yang merebut pedang angin berbisik dari Ding Tao? Apakah sekarang Ding Tao pergi ke Wuling untuk merebut kembali pedang itu? Mengapa sebelumnya Ding Tao pergi dari Wuling? Dan sebagainya. Ding Tao pun jadi kerepotan menjawab pertanyaan mereka. Pada dasarnya dia tidak pandai menyembunyikan sesuatu, apalagi di hadapan mereka yang dipandangnya sebagai sahabat. Meskipun Ding Tao berusaha menutupi sebagian dari kisahnya, sedikit banyak gambaran yang lebih jelas terbentuk dalam angan-angan Asyao dan Atsyu. Menimbulkan kekaguman yang lebih mendalam di hati kedua pemuda itu. Sambil bercakap-cakap, perjalanan jadi terasa singkat. Tiba-tiba mereka sudah sampai di gerbang rumah perguruan Bang Au Putih milik Chen Wuxi. Kedatangan mereka segera disambut oleh beberapa orang murid perguruan Bang Au Putih dan orang biro pengawalan Golok Emas. Hi, Asyao lama sekali kau pergi, ayo cepat masuk ke dalam. Ketua Wong sudah menunggu lama, ujar salah seorang dari mereka. Ya, ya, kau kira gampang mencari orang di kota sebesar ini, sahut Asyao, ayo Ding Tao, kita masuk ke dalam. Ding Tao mengangguk sopan pada setiap orang yang dia temui. Bagi anak-anak murid perguruan Bang Au Putih, kesan yang diperlihatkan Ding Tao membuat mereka ragu. Apakah ini Ding Tao yang sama dengan Ding Tao yang diceritakan guru mereka? Penampilan Ding Tao memang tidak terlampau meyakinkan untuk disebut sebagai jago pedang. Tubuh tinggi dan berotot, tentu bukan jaminan, apalagi bagi murid-murid perguruan Bang Au Putih yang mementingkan tenaga lembut. Meski mereka tetap bersikap sopan, tidak urung ada pandangan-pandangan mati yang keaslian Ding Tao yang datang berkunjung ini. Berbeda dengan orang-orang biru pengawalan golok emas yang sempat beberapa hari mengadakan perjalanan bersama Ding Tao. Kesan rendah hati dan keramahan pemuda itu sudah membuat mereka bersimpati, sebelum mereka mulai mendengar kisah pertarungan Ding Tao. Meskipun demikian, dalam hati mereka terselip juga keraguan yang sama. Tapi keraguan itu segera saja tertutupi oleh sikap baik Ding Tao pada mereka selama ini. Apalagi ketika Asyao dan Atsyu bercerita tentang penjelasan Ding Tao di sepanjang perjalanan. Dengan berbagai macam gambaran yang berbeda tentang diri pemuda ini, mereka sama-sama masuk menemui Wang Xiaoh dan Chen Wuxi. Segera saja Ding Tao dipersilahkan untuk duduk di meja utama bersama Chen Wuxi dan Wang Xiaoh. Dengan sungkan Ding Tao memberi hormat pada kedua orang tua itu sebelum dia duduk satu meja. Setelah berbahasa basi sebentar, Chen Wuxi yang juga merasakan keraguan pada diri pemuda itu berkata, Ding Tao, setelah ku dengar dari beberapa kawan yang menyaksikan ilmu pedangmu, aku jadi tertarik untuk melihat sedikit demonstrasi. Bagaimana menurutmu? Ah, tapi ilmu ku belum begitu matang, ujar Ding Tao sambil menggaru kepala. Hahaha, Ding Tao apa benar kau sempat berhadapan dengan sepasang iblis muka giyok, tanya Wang Xiaoh sambil tertawa. Ya, begitulah, tapi tidak bisa terlalu dibanggakan, akhirnya tidak ada keputusan yang jelas siapa menang dan siapa yang kalah. Malah di pertarungan kami yang pertama, Xiaoh Pei harus lari terbirit-birit bila tidak mau jatuh ke tangan mereka, jawab Ding Tao sambil cengar-cengir malu. Ha-ho-ho, maksudmu kau sempat bertemu dan bertarung dengan mereka sebanyak dua kali, tanya Chen Wuxi menegas, maklum pertarungan kedua antara Ding Tao dan sepasang iblis muka giyok belum ada yang tahu sampai sekarang. Eh, iya, begitulah, jawab Ding Tao serba salah. Ha, apa kau tidak tahu, bisa lolos dari tangan mereka saja sudah terhitung jempolan, apalagi dua kali kau pecundangi mereka. Ding Tao, tidak perlu sungkan-sungkan, aku juga sudah tidak sabar ingin melihat ilmu silatmu, desak Wong Xiaoh dengan bersemangat. Iya Ding Tao, peragakan saja beberapa jurus, sahut beberapa orang anak buah Wong Xiaoh. Setelah didesak beberapa kali, akhirnya Ding Tao menyerah. Baiklah kalau kalian ingin melihatnya, aku akan coba memperagakan sejurus dua jurus yang aku punya. Chen Wuxi jadi bersemangat, sambil menepuk pahanya dia berkata, bagus, anak muda memang harus punya semangat. Ruang ini kecil, baiknya kita pindah ke halaman belakang. Rupanya halaman belakang rumah Chen Wuxi berfungsi juga sebagai tempat latihan murid-muridnya. Ada rak-rak senjata kayu untuk latihan, ada pula boneka kayu dan berbagai alat latihan lainnya. Halaman itu cukup luas, di satu sisi yang beratap, ada sebuah meja dan beberapa bangku. Wong Xiaoh dan Chen Wuxi duduk di sana, sementara murid-murid Chen Wuxi berdiri berjajar di sebelah Chen Wuxi dan orang-orang biru pengawalan golok emas di sisi yang lain. Setelah membungkuk hormat pada Wong Xiaoh dan Chen Wuxi, mulailah Ding Tao memainkan jurus-jurus yang dia pelajari dari keluarga Wong. Wong Xiaoh dan Chen Wuxi yang punya pengalaman yang luas, dengan segera bisa mengenali ciri hasilmu keluarga Wong dari jurus-jurus yang dimainkan Ding Tao. Dengan sendirinya ini sudah cukup membuktikan kalau memang benar ini Ding Tao yang sama dengan Ding Tao yang mereka dengar dari berita. Tapi baik Wong Xiaoh dan Chen Wuxi kurang puas dengan peragaan yang mereka lihat. Meskipun Kero Ding Tao menjalankan jurus-jurus itu memang tepat dan cepat, tapi mereka tidak bisa melihat di mana kelebihannya. Wong Xiaoh yang mulai paham sifat rendah hati dari Ding Tao masih dapat memahami hal ini, berbeda dengan Chen Wuxi. Dalam menak Chen Wuxi timbul keraguan apakah benar Ding Tao mampu menghadapi jagoan sekelas sepasang iblis muka giyok. Setelah peragaan jurus-jurus itu selesai, anggota Biro Pengawalan Golok Emas, terutama yang masih muda, segera saja bertepuk tangan memuji Ding Tao dengan hati yang tulus. Tapi yang lain, terutama murid-murid Chen Wuxi, bertepuk tangan hanya sekedar menghormati tamu saja, karena dalam hati mereka timbul pertanyaan yang sama, mengapa hanya begini saja. Karena tidak puas, Chen Wuxi pun memutar otak, bagaimana caranya dia bisa mengorek lebih banyak tentang tingkatan Ding Tao. Akhirnya dia berkata, Ding Tao, murid-muridku ini kurang berpengalaman di luar. Meskipun mungkin ada satu-dua yang sudah cukup lama berguru, bagaimana kalau kau bertanding dengan mereka? Sekedar meluaskan pengalaman dan menjalin persahabatan, bagaimana? Ding Tao sedikit mengerutkan alis, tapi teringat dengan pertandingan persahabatan melawan keluarga Wang beberapa waktu yang lalu, pemuda itu jadi bersemangat. Sedikit banyak Ding Tao bisa merasakan bahwa tuan rumah ingin menjajaki ilmu silatnya dan ada juga keinginan untuk sedikit unjuk gigi. Baiklah, kalau guru Chen berpendapat demikian. Bagus, ayolah segera kita mulai. Kalau begitu, ajak Chen Wuxi sambil bangkit berdiri lalu pergi ke arah murid-muridnya berkumpul. Chen Wuxi memilih dua orang murid utamanya dan membisikkan sesuatu pada mereka. Saat Ding Tao sudah berdiri di tengah harna, perhatian semua orang tertuju pada dua murid utama dari perguruan Bangao Putih, rupanya Chen Wuxi tanpa ragu-ragu mengutus dua orang muridnya sekaligus untuk melawan Ding Tao. Beberapa orang jadi berbisik-bisik melihat hal itu, tapi Wang Xiaoh yang cukup paham dan percaya pada sahabatnya ini diam saja menonton. Ding Tao juga sedikit terkejut melihat lawan ada dua orang. Chen Wuxi buru-buru menjelaskan agar tidak ada salah paham. Ding Tao, terus terang saja, aku ingin melihat sampai di mana kemampuanmu. Jika kau mampu bertahan melawan sepasang iblis itu, maka jujur saja, sebenarnya aku pun bukan tandinganmu. Itu sebabnya sekaligus aku mengirim dua orang muridku untuk bertanding denganmu. Ah Guru Chen, waktu berhadapan dengan sepasang iblis itu aku memang sedang beruntung saja. Tidak masalah, pertandingan ini pun hanya pertandingan persahabatan. Kuharap kau mau menunjukkan sejurus dua pada kedua muridku ini, supaya mereka boleh menambah pengalaman juga. Melihat ia akan menghadapi dua orang lawan, Ding Tao jadi teringat pada jurus yang baru dia ciptakan. Hingga saat ini Ding Tao belum berkesempatan untuk mencoba jurus itu dalam pertarungan yang sesungguhnya. Teringat jurus itu, terbetiklah keinginan dalam hatinya untuk menguji jurus yang dia ciptakan itu. Baiklah Guru Chen, moga-moga aku tidak sampai mengecewakan, jawab Ding Tao dengan sopan. Jawaban Ding Tao menumbuhkan perasaan suka dalam hati Chen Wuxi, dia juga mulai memahami mengapa Wong Xiaohu memiliki perhatian yang besar pada pemuda itu. HMM, kepribadiannya sungguh baik, semoga saja kepandainya tidak mengecewakan, batin Guru tua itu. Mulai, ujarnya memberikan aba-aba. Ding Tao berdiri dengan tenang menghadapi kedua lawan tandingnya. Jika sebelumnya kedua lawannya itu meragukan kepandainan Ding Tao, sekarang begitu mereka berhadapan, tiba-tiba hati mereka disusupi oleh keraguan. Berhadapan dengan Ding Tao yang berdiri dengan tenang dan sikap yang kokoh, tiba-tiba saja mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan gunung karang yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Belum juga mereka bertanding mengerahkan jurus, tapi Wibawa Ding Tao sudah mendesak mereka sedemikian hebat. Begitu hebatnya hingga, nafas mereka pun tiba-tiba memburu dan keringat dingin membasai punggung mereka. Bagi yang menonton di lapangan, mereka tidak ikut merasakan tekanan yang dirasakan oleh kedua orang itu. Tapi pandangan mati yang tajam dari Chen Wuxi dan Wong Xiaohu segera saja menangkap gelagat yang timbul. Mereka sudah cukup sering melihat duel antara dua orang jagoan pedang. Bukan sekali dua, mereka melihat bagaimana perbawa dari seorang yang sungguh-sungguh kosen bisa membuat lawan kalah sebelum bertanding. Meskipun keduanya sudah membayang-bayangkan tingkat ilmu Ding Tao, apa yang terjadi sekarang sungguh di luar dugaan mereka. Dalam usia yang masih begitu muda, Ding Tao sudah memiliki kepercayaan diri dan perbawa yang sedemikian hebat. Keduanya saling berpandangan, Chen Wuxi tersenyum kecut. Saudara Wong, sepertinya jika mau coba menjajagi ilmu pemuda itu, harus kita berdua yang maju ke sana, ujar Chen Wuxi dengan suara rendah. Hehehe, sepertinya begitu. Betapa menyenangkan, tidak aku sangka, di usia yang sekarang ini aku bisa merasakan berhadapan dengan tokoh sekosen ini, jawab Wong Xia Ho. Hahaha, benar juga, ini namanya kesempatan seumur hidup. Belum tentu ada kesempatan kedua untuk merasakan nikmatnya berhadapan dengan seorang jagoan koson, sambil tertawa Chen Wuxi menjawab dengan bersemangat. Tidak aneh jika dua orang tua ini merasakan demikian, keduanya memang bukanlah orang yang memiliki nama besar dalam dunia persilatan. Jagoan-jagoan kelas satu sudah tentu tidak pandang matah terhadap mereka, jangan harap mereka dapat kesempatan berlatih tanding. Bisa saja karena suatu sebab mereka berhadapan dalam pertarungan yang sesungguhnya, tapi kalau itu terjadi sudah bisa dipastikan nyawa mereka bakal melayang. Padahal bagi orang yang menekuni ilmu silat, berhadapan dengan jagoan yang tingkatannya lebih tinggi selalu menguntungkan, itu adalah salah satu care untuk memperdalam pemahaman sendiri, mengenali kelemahan diri sendiri dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikembangkan. Akan tetapi karena sifat dunia persilatan yang tidak kenal ampun, care, tersebut jadi sulit dilakukan. Seorang guru tidak akan dengan mudahnya mau memberikan petunjuk pada orang luar, jangankan pada orang luar, pada murid sendiri pun tidak jarang masih ada jurus simpanan yang dirahasiakan. Itu sebabnya tidak jarang setelah tamat belajar, seseorang pergi berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari lawan, menambah pengalaman dan memperdalam ilmu. Beruntung mereka yang mendapatkan bimbingan dari perguruan-perguruan ternama. Sebaliknya untuk orang-orang seperti Wong Xiaoh dan Chen Wuxi, sulitlah untuk mengembangkan ilmu lebih jauh lagi. Keduanya memilih senjata kesukaan masing-masing, Wong Xiaoh mengambil sebuah golok kayu yang besar. Chen Wuxi sudah mengambil sepasang pedang. Perbuatan mereka tentu saja menarik perhatian, apalagi ketika mereka ikut melangkah masuk dalam arna. Ding Tao, aku sudah bersalah padamu, terlampau memandang rendah dirimu, sepertinya tidak cukup jika hanya dua orang muridku yang maju jika kami ingin melihat kemampuanmu, ujar Chen Wuxi menjelaskan. Halaman itu pun dipenuhi suara berbisik, tidak seorang pun yang menyangka kedua jagoan tua itu akan ikut turun ke tengah arna. Dan ini bukannya menyuruh dua orang yang sudah ada mundur, tapi mereka maju untuk menambah jumlah. Lawan Ding Tao Melihat Ding Tao yang meragu, Wong Xiaoh cepat memberikan penjelasan susulan. Ding Tao, percayalah, tidak ada maksud buruk dalam hati kami. Tapi sungguh kami akan bertermakasih jika kau mau bermurah hati memberi satu atau dua petunjuk untuk meningkatkan ilmu kami. Ah, Paman Wong, Xiao Tei jadi merasa tidak enak. Heh, terhadap kawan sendiri masa aku akan memusinkan segala nama atau menyelamatkan muka. Ding Tao apakah sungguh-sungguh tidak mau menyenangkan hati orang tua ini, desak Wong Xiaoh. Bukan begitu Paman, hanya saja ku pikir Paman terlalu memandang tinggi diriku. Tapi marilah, aku pun ingin menambah pengalaman, jawab Ding Tao mengambil keputusan, setelah berpikir sejenak. Pemuda itu melihat sifat Wong Xiaoh yang terbuka, Chen Wuxi yang bersahabat dengannya tentu punya sikap yang sama. Teringat pengalamannya, di mana lewat pertandingan bisa menjadi sahabat erat, Ding Tao pun tidak ragu lagi. Begitu, pemuda itu mengambil sikap, keempat lawannya kembali merasakan tekanan yang hebat. Dalam hatinya Chen Wuxi merasa kagum, jika tadi dia sempat merasa kecewa pada kedua murid utamanya. Sekarang rasa kecewa itu hilang, karena dia merasakannya sendiri, perbawa yang keluar dari Ding Tao. Hawa pedang yang tebal, terasa menyelimuti sekujur tubuhnya, membuat dia merasa sulit untuk menyerang. Bagi Ding Tao sendiri ini adalah pengalaman baru, jurus yang baru saja dia ciptakan, belum pernah dipakainya dalam satu pertarungan. Baru kali ini dia coba menerapkannya, Ding Tao sendiri tidak sadar apa akibat dari jurus yang diciptakannya itu pada lawan. Perbawa yang kuat menekan, menyulitkan lawan untuk mengembangkan serangan. Satu jurus yang menutup jalan serangan lawan, mengancam setiap lubang pertahanan, tanpa keinginan untuk membunuh atau menghabisi lawan. Tujuan utamanya, memaksa lawan menyerah tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Jurus ini tercipta dari saripati setiap jurus dan pengalaman yang didapatkan Ding Tao, dilambari dengan dua macam hawa murni yang berbeda sifat dan dihasilkan dari pemikiran yang dibantu ketajamannya oleh obat sakti dewa pengetahuan. Mungkin jurus ini bila sudah sepenuhnya digali dan dikembangkan, bisa disejajarkan dengan jurus-jurus legendaris dari perguruan besar, ciptaan para guru besar yang sudah tiada. Begitu hebatnya perbawa jurus ini, hingga jagoan tua seperti Chen Wuxi bisa terpaku di tempatnya. Wong Xia Ho yang sudah sering mengadu nyawa pun merasakan tekanan itu. Tapi dua jagoan tua itu tidak menjadi beku ketakutan di tempatnya seperti dua orang murid Chen Wuxi yang belum sematang gurunya. Sambil menenangkan hati, perlahan-lahan dua orang jagoan tua itu mulai membajakan semangatnya yang terserang oleh perbawa jurus milik Ding Tao. Beruntung bagi mereka, ini hanyalah pertandingan persahabatan dan Ding Tao tidak berniat untuk menyerang lebih dulu. Hingga mereka punya cukup waktu untuk menenangkan hati sendiri. Mereka yang menonton di pinggir, meskipun tidak berhadapan langsung, semakin lama mengamati, semakin bisa meresapi perbawa yang dikeluarkan oleh jurus Ding Tao. Pada awalnya mereka bertani-tanya mengapa tidak ada yang menyerang. Kemudian mereka mulai mengamati kedudukan dan sikap yang diambil Ding Tao. Otak mereka mulai mereka reka dan menganalisa alasan mengapa tidak ada seorang pun yang memulai serangan. Mulailah mereka merasakan sentuhan-sentuhan dengan jurus yang disiapkan Ding Tao. Sehingga meskipun hanya sebagian kecil dari perbawa jurus itu yang mereka rasakan, mereka mulai bisa membayangkan lawan seperti apa yang harus dihadapi oleh guru, pimpinan dan saudara mereka. Jantung setiap orang seperti ditekan oleh bukit batu, berdebar, menanti, dan bagaikan pecah saat tiba-tiba Wong Siaho berteriak mengiringi ledakan serangan yang disertai segenap semangat yang berhasil diakumpulkan. Hebat sungguh serangan Wong Siaho, perbawa dari jurus Ding Tao adalah ibarat tali yang mengikat ujung selang, sementara usaha Wong Siaho untuk mengumpulkan semangat adalah ibaratnya terus-menerus memompakan air ke dalam selang itu. Hingga pada satu waktu, semangatnya berhasil mengatasi perbawa jurus Ding Tao dan seperti air bah yang memancar dari bendungan yang pecah, serangan Wong Siaho membadai, meluncur ke arah Ding Tao. Wong Siaho melompat bergulingan rendah di tanah, golok yang terbuat dari kayu bergerak membelah bagai kilat, mengincar kuda-kuda Ding Tao. Di saat yang sama, Chen Wuxi berteriak dengan keras, melompat tinggi ke atas, pedang di tangannya. Bergetar, mengincar setiap lubang kelemahan yang ada pada bagian atas tubuh Ding Tao. Tapi Ding Tao tidak menjadi gugup, kakinya dengan lincah dan mantap menghindari serangan golok Wong Siaho tanpa kehilangan keseimbangan. Pedangnya bergerak menutup serangan Chen Wuxi. Saat perhatian Ding Tao teralihkan oleh serangan Wong Siaho dan Chen Wuxi, tekanannya pada dua murid Chen Wuxi jadi berkurang. Terbebas dari perbawa jurus Ding Tao, kedua orang itu segera mengumpulkan semangat dan melompat untuk menyerang Ding Tao. Sebilah golok, tiga bilah pedang, satu sasaran, bekerjasama menyerang dari empat penjuru. Bagaimana kera Ding Tao menghadapinya?